Halo Taurus, selamat datang di bacaan untuk Taurus ambil hanya jika resonate kita mulai dari 3 kartu Lenorman kalau disini yang saya lihat adalah komunikasi yang begitu intensif entah Taurus dengan diri sendiri dialog internal atau dengan orang lain itu berhasil membantu Taurus untuk mencari kejelasan dari situasi yang sebenarnya barangkali tidak serumit itu tapi dilihat sangat rumit karena satu pihak dengan pihak lain itu seperti punya nilai yang sama besar mempengaruhi keputusannya Taurus walaupun sebenarnya kalau Taurus sudah bisa menentukan mana prioritas maka tidak ada yang terlalu sukar tapi ya barangkali karena Taurus sangat berorientasi pada rasa cinta atau gak enak hati saya gak bisa membedakan sebenarnya itu dasarnya cinta sepenuhnya cinta atau karena tidak enak hati artinya tidak cukup kuat untuk mengatakan tidak jadi masih lemah dalam mengatakan tidak tapi dasarnya saya tidak yakin apakah itu cinta sesungguhnya karena ingin memberi karena yang membedakan cinta dengan bukan cinta cinta adalah ketika kita melakukan tanpa menggerutu dengan ikhlas maka itu bisa dipastikan cinta tapi kalau kita masih menderita menggerutu tidak rela tidak ikhlas maka yaitu tadi masih belum bisa keluar dari kungkungan ketakutan sosial yang sebenarnya itu adalah hak seseorang untuk mengatakan tidak ya itu ya jadi kalau saya lihat disini Taurus berada di situasi yang di awalnya sepertinya sangat menguntungkan jadi langsung tanpa pikir panjang jumping ke situasi tersebut mungkin bisnis mungkin hubungan percintaan mungkin pertemanan sepertinya sangat potensial tapi ternyata tidak bertepuk ya jadi bertepuk sebelah tangan lah istilahnya seperti itu atau kalau dalam bisnis Taurus yang nalangin terus gitu ya gak pernah ada apa sumbangan yang sama dari pihak yang lain sehingga ini butuh untuk berubah tapi anyway tetap tidak berubah masih di situasi di mana Taurus berusaha keluar dari masalah tapi terlalu banyak komplikasinya dan komplikasinya itu sifatnya nanti dia gimana nanti itu gimana ya kalau saya lihat memang yang sebelah kiri ya Taurus itu niatnya membantu kalau saya lihat ya Queen of Wands keatas itu sebenarnya membantu cuman memang disitu ada confusion ya ada kebingungan Six of Swords itu dimana Taurus butuh mencari kejelasan jadi kalau saya melihat ini ini sebenarnya hampir sama dengan situasi yang seperti ini jadi pada saat ini Taurus itu butuh untuk dibantu melihat lebih jelas jadi kayak di atas kertas bikin strategi mulai dari sebab akibat apa mempengaruhi apa karena semuanya seperti diiyakan tidak ada mana yang lebih penting mana yang lebih dahulu mana yang utama mana yang cuman pelengkap itu kayak nyampur jadi satu sehingga ini hubungannya yang tadinya sebenarnya saling disukai jadi istilahnya saling disukai karena Nine of Cups ya jadi sebenarnya entah menguntungkan atau tidak yang jelas suka aja di awalnya itu suka tapi sekarang jadi gak suka dan mungkin ya itu tadi membedakan ini suka atau cinta adalah kalau cinta ya seberapapun sukarnya itu kan dilewati gak mikir apa-apa lagi kecuali benar-benar niatnya kesana tapi kalau misalnya sudah mulai berpikir untuk keluar dari situasi ini kan berarti sebenarnya ada hal lain lebih rumit daripada itu dan cinta biasanya membuat hal yang rumit menjadi tidak rumit karena ya apa adanya ya diterjang aja namanya juga cinta ya gak perlu dipertanyakan lagi gak ada diskusi lagi cinta ya cinta nah ini enggak ini masih banyak pertimbangan ya kita lihat dan mungkin itu juga bukan sepenuhnya energinya Taurus tapi energinya pihak yang satunya dimana tampaknya orang ini tidak terlalu matang pribadinya dia tipe orang yang punya visi tinggi ide besar tapi tidak tahu caranya mewujudkan jadi mungkin ya talk only sorry for saying tapi sepertinya begitu jadi dia pintar-pintar mempersuasi dan sangat karismatik tapi somehow gak pernah jalan ya gak pernah jalan dan itu terlanjur membuat rugi situasi tapi ini bukannya tidak bisa diperbaiki ini bisa diperbaiki tapi memang kalau pihak yang satunya spoiled sorry kayaknya memang itu yang manja ya susah gitu being difficult kenapa being difficult aku juga tidak tahu barangkali juga karena Taurus memanjakan dia jadi apa aja yang diminta karena dia karismatik dikasih padahal sebenarnya sebenarnya Taurus udah tahu kalau itu itu sebenarnya gak cocok udah pas ini ini dimana letak keuntungannya gitu ya tapi kayaknya dia bisa meyakinkan Taurus untuk nurut dia something like that situasinya gratitude ya kayaknya sih sebenarnya apapun dia memang orangnya karismatik banget yang saya lihat jadi artinya memang seberapapun jungkir baliknya Taurus juga gak rela ngelepasin entah apa yang ditawarkan dia mungkin juga status mungkin juga kekayaan mungkin juga dia begitu menawan hati ya tampan banget atau cantik banget atau keren banget gitu ya jadi kayaknya Taurus sukar banget ngelepas karena banyak sekali komplikasinya kalau buat Taurus karena tidak mau kehilangan tadi status kekayaan hal-hal yang sifatnya nah ini kan gambar Buffalo itu kan sebenarnya gambar Taurus juga ya jadi yang disukai Taurus semua gitu kemewahan keindahan pokoknya ada hal yang bisa diambil manfaatnya oleh Taurus nah challenge-nya ini ya jadi kayaknya apapun itu kenapa sukar karena memang yang dipikirkan oleh Taurus adalah nanti apa kata dunia kalau dari kartu-kartu ini ya ambil hanya jika resonate jadi solusinya adalah come on gitu aja gak usah dipikirin kali kalau saya lihat begitu jadi artinya kalau ketika mulai bingung confused dan kenapa udah tahu ini kan kalau logika harusnya begini kok gak dilakukan aja nanti orang bilangnya apa nah kalau solusinya adalah ya jangan mikirin orang kali biasa aja orang melihat juga paling ngomong sesuatu nah barangkali Taurusnya juga termasuk orang yang suka sorry suka suka membahas orang lain yang bukan urusannya Taurus barangkali seperti itu sehingga ketika semuanya jatuh ke Taurus jadi Taurus kena juga gitu loh kayak punya punya cara pandang yang sama ambil hanya jika resonate ya ini freedom advice-nya ya memang harus melepaskan diri dari semua semua tadi saya bilang sih sebenarnya kayak kayak kebutuhan untuk untuk tampil prima untuk mewah untuk mendapatkan something tapi itu yang yang sebenarnya sifatnya lebih superficial dan outcome-nya adalah community jadi saya lihat ya sebenarnya jadi apapun yang dikhawatirkan nanti orang ngomong apa sebenarnya kalau Taurus apa adanya tidak bilang tidak iya bilang iya gitu gak harus khawatir ini dan itu dan tidak ada yang sifatnya superficial atau apa sih hanya tampaknya aja tapi itu yang dibela-belain setengah mati gak 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 inti banget gitu ya sebenarnya masyarakat juga akan melihat itu biasa aja tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Taurus bahwa mereka akan ngomongin Taurus Taurus akan punya apa ya punya konotasi buruk pokoknya terlalu banyak pertimbangan tentang apa pendapat orang padahal sebenarnya kalau Taurus just be yourself orang itu tetap aja biasa aja kalau menurut saya sebegitu ya semua orang juga gitu siapa yang enggak oke Taurus wanita indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati